Oke, jadi yang pertama adalah desa Sianipar ini, nama desanya persisnya adalah desa Tardomuan. Ini kecamatan selain, ada panjang jalan yang awalnya dibuka oleh TPL sekitar tahun 1987. Kemudian jalan itu sekarang dimanfaatkan juga oleh masyarakat secara umum menghubungkan kecamatan Laguboti, kecamatan Silain, dan kecamatan Habornas, Habinsaran, Borbor, dan Nasau. Jadi bisa dilanjutkan dari sini. Kalau sebelum diaspal ini jalan berbatu-batu, kalau jumlah kakak di sini 228 kakak. Hanya ini satu-satunya jalan melalui dusun itu. Dan kami masyarakat desa Pardomuan telah merasakan dan menikmati jalan yang dibangun pihak TPL. Panjang jalan di desa ini ada 1.300 meter atau 1,3 kilometer itu direncanakan mau diaspal. Namun kita buat secara bertahap. Untuk tahun 2020 yang sudah diaspal itu sekitar 800 meter dan akan dilanjutkan 500 meter pada tahun 2021. Kalau harapan masyarakat desa Pardomuan selanjutnya jalan yang dilupi dengan sepalan hobi itu mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan pihak TPL lagi. Supaya masyarakat desa Pardomuan lancar transportnya untuk membawa sebuah hasil-hasil hobi masyarakat desa Pardomuan. Masih banyak, masih banyak si program yang mau kita jalankan. Bantuan jalan untuk Kukuskesmas kita sudah lakukan juga di sini. Pembukaan jalan untuk lahan pertanian juga sudah kita lakukan. Dan rencana ada program yang menarik ini nampaknya untuk di desa Pardomuan ini pada tahun depan adalah membuat pertanian padi dengan sistem jajar legowo. Harapan kita juga itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya selaku kepala desa Pardomuan atas nabah timbang si Adipar mewakili seragat desa Pardomuan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak TPL yang menerima permohonan kami masyarakat desa Pardomuan untuk pengas palan jalan hopmik sepanjang 600 meter dan juga kepada pimpinan pihak TPL bahwa perusahaan bekerjasama dan dekat kepada masyarakat terutama masyarakat desa Pardomuan. Terima kasih telah menonton!